3 pelaku kurir sabu berhasil diamankan petugas BNNP Kaltara Gubernur Kaltara ajukan banding atas putusan PT UN Inilah dia Kalimantan Timur hari ini untuk edisi hari Sabtu 15 Juli 2023 bersama saya Saitusen Dan saya Aisy Gunadi Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan beragam informasi dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya Informasi di awal dari dunia hukum dan kriminal saudara Narkotika jenis sabu seberat setengah kilogram yang akan diselundupkan ke Makassar Berhasil diamankan badan narkotika nasional provinsi BNNP Kalimantan Utara Selain barang bukti sabu, petugas juga meringkus 3 pelaku yang diantaranya seorang perempuan Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Kaltara Berhasil mengemankan barang bukti narkotika jenis sabu Sabu seberat 501,16 gram atau setara dengan setengah kilogram ini Didapatkan dari 3 pelaku yang diduga merupakan kurir sabu antar negara Selain mengemankan sabu, petugas juga meringkus 3 orang diduga sebagai kurir barang haram Yakni YL yang merupakan seorang perempuan, JM serta NZ di tempat yang berbeda Kabit pemberantasan BNP Kaltara, Kombes Pol Deden Andriana Mengungkapkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus sabu itu Berawal dari ditangkapnya YL yang tengah membawa sabu Di kawasan Jalan Hasanuddin, Karanganyar Pantai, Kota Tarakan Setelah dilakukan pengembangan, dua pelaku lainnya yakni JM dan NZ Ditangkap di kawasan Jalan Bengawan, Juwata Permai Dari hasil pemeriksaan, sabu akan dibawa YL ke Makassar Sedangkan JM bertugas menyerahkan sabu yang sebelumnya dibawa oleh NZ Dari Tawau, Malaysia dengan menggunakan kapal atau perahu Hasil kami ungkap di laporan pertama adalah sekitar 501,16 gram Rp3 jadi sabu, kemudian pelakunya ada tiga orang Dan sebetulnya ada satu lagi yang mengendalikan itu ada sekarang Belum kami lakukan pengembangan, karena posisinya ada di luar dari Kalimantan Utara Setelah berhasil mengamankan tiga tersangka BNNP Kaltara kini tengah mengejar seorang pelaku lainnya Yang diduga sebagai pengendali sabu yang berada di dalam lapas selayar Sulawesi Selatan Sementara itu barang bukti sabu yang berhasil diamankan Dimusnahkan oleh petugas dan sebagian dipisahkan untuk keperluan di persidangan Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha atau PT UN Samarinda Kalimantan Timur Mengabulkan gugatan mantan Kepala Dinas PUPR Perkim Kaltara Datu Iman Suramenggala Atas putusan itu Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengajukan banding Perseteruan mantan Kepala Dinas Kadis Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman PUPR Perkim Kaltara Datu Iman Suramenggala dengan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang belum berakhir Meski putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Samarinda Mengabulkan gugatan Datu Iman Namun Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menyampaikan Akan melakukan banding terhadap putusan dengan perkara Nomor 10 Garis Miring G Garis Miring 2023 Garis Miring PT UN Garis Miring Samarinda Akan banding bahwa saya yakin tindakan yang saya lakukan itu benar Jadi memang kita di pertama itu kita kalah tapi ada proses banding Kami selalu untuk banding Saya yakin apa langkah-langkah yang saya lakukan itu tidak salah Kita data-data fakta-fakta semua sudah setebal ini Ya mohon maaf Dalam persidangan pengacara penggugat itu darah sekali berbicara Itu fakta persidangan Tetapi Hakim sudah memutuskan itu ya kita terima Dengan ditetapkannya putusan itu Maka surat keputusan Gubernur Kaltara nomor 824 Garis Miring 174 Garis Miring 2.BKD Tertanggal 10 Maret 2023 Tentang pemberhentian Datu Iman Suramenggal Dalam jabatan sebagai kepala DPUPR Perkim Kaltara dinyatakan batal Terkait putusan PT UN Samarinda itu Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menegaskan Pihaknya akan melakukan upaya hukum banding Muhammad Aras dari Bulungan, Moaporkan Kita beralih ke informasi lainnya Saudara Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Melakukan kunjungan kerja ke ibu kota Nusantara Untuk meninjau progres pembangunan infrastruktur Khususnya di kawasan inti pusat pemerintahan Pembangunan IKN di tahun 2023 ini Telah dianggarkan sebanyak 26 triliun rupiah Dalam kunjungan kerja di ibu kota negara Nusantara IKN Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Suahasil Nazara Meninjau sejumlah progres pembangunan di IKN Khususnya pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan Atau KIPP Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara Menyampaikan Untuk pembangunan ibu kota Nusantara Di tahun 2023 ini Telah dianggarkan sebanyak 26 triliun rupiah Yang bersumber dari APBN Menurut undang-undang ibu kota negara yang berlaku Ibu kota Nusantara akan berpindah statusnya Secara resmi pada tahun 2024 mendatang Pasti bahwa APBN akan membangun infrastruktur dan gedung-gedung pemerintahan Jadi kalau tadi bisa dilihat gedung pemerintahan di kawasan inti Ini daerah yang paling inti betul-betul Kalau capital city itu ibu kota negara Maka yang paling inti yang ingin dilihat adalah Pusat pemerintahan, istana presiden yang merupakan Simbol dan juga kedudukan dari kepala negara dan presiden kita Ini yang senang kita bangun sekarang Tapi kan gak bisa hanya membangun itu aja Kita harus membangun infrastrukturnya Infrastrukturnya dibangun dari awal Kawasan inti pusat pemerintahan Dibayai oleh APBN Dan kita bertahap mengeluarkannya Sesuai dengan prioritas pembangunan yang dijalankan oleh teman-teman dari POPR Lebih lanjut, suah hasil Nazara menjelaskan Sejumlah proyek di IKN Nusantara akan segera tuntas Dan salah satunya Bendungan Semoy, Istana Presiden, Lapangan Upacara dan Kantor Kepresidenan Andrea Prianto dari Balikpapan melaporkan Pencegahan dan penanganan stunting tidak hanya ditangani oleh pemerintah Melainkan membutuhkan kerja sama lintas sektor dari semua pihak Mulai dari melibatkan masyarakat, perguruan tinggi hingga organisasi perangkat daerah atau OPD Pemerintah saja melalui penanganan stunting dilakukan juga oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2KBP3A Kabupaten Paser Kepala Dinas DP2KBP3A Kabupaten Paser, Amir Faisal mengatakan Dalam penanganan stunting perlu adanya lintas program, lintas sektor dari semua pihak Termasuk pihak di luar pemerintahan Dikenal dengan lima pilar progres penanganan stunting Yang ini melibatkan pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, media masa dan dunia usaha Dari lingkup pemerintahan, semua organisasi perangkat daerah OPD Sudah menjalankan program pencegahan stunting sesuai dengan tugas dan fungsinya Keterlibatan perusahaan swasta juga turut berkontribusi Dalam penanganan stunting di Kabupaten Paser Terdapat tiga perusahaan swasta yang aktif Dalam penanganan stunting dan berjalan hingga saat ini Saudara DPRD Kalimantan Timur meminta keseriusan pemerintah Untuk memperketat pengawasan terhadap lalu lintas kapal pengangkut Batubara di Sungai Mahakam Pasalnya insiden tongkang Batubara menabrak infrastruktur di sekitar Sungai Mahakam Masih sering terjadi DPRD Kalimantan Timur mendesak pihak terkait Untuk itu, pemerintah setempat dinilai perlu mengambil langkah tegas Untuk memberi efek jerak kepada pelaku usaha Agar insiden serupa tidak terulang kembali Menurut saya, pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota Maksudnya bereaksi keras Karena kenapa? Fasilitasnya kok yang dirusak Kepala KSOP untuk bertindak Jangan taunya hanya mengambil keuntungan di Sungai Mahakam itu Tetapi tidak mau menjaga keselamatan aset-aset-aset negara Aset-aset pemerintah itu sendiri Atau bahkan keselamatan masyarakat Di sepanjang jalur Sungai Mahakam itu Sebelumnya insiden ponton Batubara menabrak pipa PDAM sepanjang 500 mm Terjadi pada 3 Juli 2023 lalu Kejadian itu mengakibatkan 8 klaim pengait pipa rusak Pihak perumudam Tirta Kencana pun masih menginventarisir Total kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa itu Angki Dimas dari Samarinda melaporkan Ya Aisy dan juga saudara pemirsa Kita bisa lihat bagaimana sebenarnya kondisinya ketika terulang lagi Kondisi yang sangat mengkhawatirkan Ketika tongkang Batubara ini menabrak fasilitas-fasilitas umum Yang tentu saja bisa sangat membahayakan Ya dan sebab itu prinsip kehatian ini harus menjadi perhatian Bagi seluruh pihak perusahaan Batubara Agar kejadian ini tidak terulang kembali Tentu saja pengawasan kemudian juga kontrol dari pemerintah Kemudian juga kerjasama yang dilaksanakan Duduk bersama pihak pemerintah dan swasta Agar ini tidak terulang kembali dan memastikan agar fasilitas umum ini benar-benar terjaga Karena ini menyangkut keselamatan bersama Ya benar sekali Said dan pemirsa Informasi lainnya masih akan kami hadirkan dalam segmen advertorial berikut ini Saudara lembaga olahraga desain besar olahraga nasional The Bond Akan terus dikembangkan agar menciptakan atlet terbaik di masa yang akan datang The Bond Kaltim diharapkan dapat mencetak atlet unggul Terutama pada ajang pekan olahraga nasional atau Bond Kegiatan pelatihan peningkatan mutu, pengetahuan, dan ilmu berorganisasi Atau upgrading pengurus desain besar olahraga nasional The Bond Kaltim Dilaksanakan di balik papan Dengan dihadiri Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Surono Gubernur Kalimantan Timur Isranur Kepala Sekretariat The Bond Kaltim Sekalgus Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim Agus Hari Kesuma Kepala Pelaksana Sekretariat The Bond Kaltim Zairin Zeng Serta beberapa operasi perangkat era OPD lainnya Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Surono Mengapresiasi pemerintah Provinsi Kaltim Untuk peduli pada keberadaan desain besar olahraga nasional atau The Bond Di Kalimantan Timur Langsung menghadiri dari Bali Langsung ke kegiatan ini Balik papan berarti selesai Pak Pemudur Sangat luar biasa Terima kasih Pak Pemudur telah mendukung di BUN Ini sangat luar biasa sekali Dan kami sudah keliling Pak Pemudur Di daerah-daerah Yang langsung ada implementasi action plan Langsung itu baru dikatakan Isranur menyatakan Kalimantan Timur merupakan provinsi yang diharapkan dapat menghasilkan atlet dan prestasi cabang olahraga cabur yang unggul di tingkat nasional, regional serta di tingkat global Terutama pada ajang pekan olahraga nasional apapun Penyelenggaraan upgrading pengurus The Bond Kaltim ini Bertujuan untuk memahami serta mengembangkan The Bond agar menciptakan atlet terbaik Kepala Pelaksana Sekretariat The Bond Kaltim Zairin mengatakan Dengan adanya The Bond ini, sasarannya merupakan atlet yang akan dilatih Untuk mempersiapkan kejuaraan internasional terutama pada Olimpiade tahun 2035 dan tahun 2045 mendatang Kaltim itu dapat jatah berdasarkan per pres 86 Itu 14 cabang olahraga yang memang dihitung-hitung Yang di luar Pulau Jawa kan cuma Kalimantan Timur yang diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet dan cabang olahraga yang bisa diandalkan dan unggul Untuk bisa memperoleh prestasi di setiap event olahraga baik itu nasional, regional maupun global Dengan tema melalui upgrading kita ciptakan SDM berkualitas untuk mendukung desain besar olahraga nasional di Kalimantan Timur Diharapkan dapat menciptakan atlet-atlet berprestasi di cabur unggulan Lafifa Aziz dari Balikpapan melaporkan Saudara pemerintah Kabupaten Kutai Barat melakukan pertemuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia DPR RI Dalam rangka kunjungan kerja DPR RI ke KUBAR Dalam pertemuan ini PMK KUBAR akan bersinergi dengan DPR RI terkait pendidikan, pembangunan dan pembentukan SDM berkualitas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melaksanakan pertemuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia DPR RI Dalam rangka kunjungan kerja DPR RI ke Kutai Barat Dalam kunjungan kerja ini PMK KUBAR mengajak semua pihak untuk membentuk SDM berkualitas Pembentukan SDM berkualitas merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat Bupati Kutai Barat FX Siapan mengatakan saat ini PMK KUBAR masih memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dasar Yang tentunya berdampak pada pengembangan ekonomi masyarakat Jadi kita memang sesuai visi-visi kita ya bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia itu Itu masuk dalam kuncinya, suatu daerah itu ada sumber daya manusianya Maka tadi saya sampaikan kepada Ibu kita baru mengarah kepada infrastruktur dasar Termasuk gedung sekolah yang rusak-rusak kita perbaiki itu baru Belum bisa maksimal sampai ke beasiswa dan lain-lain Kita baru ya jadi dengan ada program pusat daerah ini kita sinergikan Kita gotong royong, koordinasi, komunikasi, gotong royong Maka saya yakin pendidikan yang ada Kutai Barat bisa terwujud apa yang kita inginkan Anggota Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifudian Mengatakan kunjungan kerja ini merupakan bentuk silaturahmi dengan pemerintah daerah Untuk mendiskusikan perkembangan Kabupaten Kutai Barat Untuk mendukung upaya membangun SDM berkualitas Para pelajar di KUBAR diharapkan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi Dengan program beasiswa yang telah disediakan untuk pelajar di Kutai Barat Selain pendidikan, aspek lainnya seperti kebudayaan yang ada di KUBAR Juga harus terus dilestarikan Sehingga mendorong daya tarik wisata dan ekonomi kreatif yang ada di Kutai Barat Ingin pekerja sama yang baik ini bisa terus dilanjutkan Bukan saja tadi dengan provinsi tapi juga dengan pusat Dan saya siap untuk menjembatani niat-niat agar Pak Bupati ini bisa lebih sukses menjalankan peran Sudah bagus sekali dijalankan Jadi masih ini lanjut, itu sudah langsung tinggal dilaksanakan Jadi tadi 5M itu saya catat ya Termasuk tentunya, jadi bukan hanya tadi saya juga ditantang ya Bukan hanya melihat dan mendengar, tapi juga harus merasakan langsung Nah nanti jadi kita akan mencoba untuk mendalami lagi kondisi realita di lapangan Dan sumbatan-sumbatan ya, kadang sumbatan komunikasi Sumbatan regulasi Nah kami mungkin disini sebagai DPR ya tugasnya meluruskan Jika ada kebijakan pusat yang ternyata tidak suportif terhadap apa yang ingin dibangun di daerah Tentu tugas kami juga, mungkin tidak bisa 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun pun tidak masalah Tapi kita harus melakukan sesuatu Jadi ada yang jangka pendek, kalau kayak beasiswa langsung jalan Karena memang momentumnya Kemudian tadi peningkatan kapasitas untuk pariwisata dan ekonomi kreatif bisa langsung jalan ini Karena kan di 2023 sudah cukup banyak anggaran untuk KUBAR juga Sinergi ini diharapkan akan meningkatkan kualitas SDM yang ada di Kutai Barat Bentuk dukungan pemerintah dalam pengembangan pariwisata dan pembangunan infrastruktur Tentunya akan meningkatkan perekonomian di KUBAR yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat Mardans Waisman dari Kutai Barat melaporkan Saudara pemerintah Kota Bontang menggelar uji emisi gas buang kendaraan bermotor sebanyak 145 kendaraan Kegiatan itu bertujuan untuk memastikan lingkungan yang bersih dan sehat di Kota Taman Gas Buang Kendaraan Bermotor Semakin banyak kita melakukan seperti ini uji emisi gas buang Maka kita sudah bebas dari gas emisi Alhamdulillah berarti lingkungan kita benar-benar baik Karena mereka tahu Kota ini adalah Kota yang luar biasa Yang dikelilingi oleh industri Tapi kita mendapatkan perbaiki penghargaan kuat-kuat Dan terkait masalah lingkungan Dan saya jelaskan kembali di Malaysia Apa yang telah kita lakukan di sini Mulai dari penertaan keteruannya Saya jelaskan ini adalah pemimpin kita Dan ketika kita berbicara di sini Kita bukan untuk berregulasi Tentang legisi Top legisi kita Untuk masalah lingkungan Terus bagaimana memberikan inokasi bagi masyarakat kita Tentang lingkungan Agar mereka benar-benar memahami tentang lingkungan dari semacam Kegiatan ini juga bertujuan Agar masyarakat pengguna kendaraan bermotor lebih peduli Terhadap emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Orang nomor satu di Bontang itu mengharapkan Uji emisi gas buang kendaraan bermotor Merupakan langkah konkret Dalam menjaga lingkungan Melalui kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua pihak Termasuk masyarakat Industri dan otoritas terkait Emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan dapat diukur dan dikendalikan Lebih lanjut Basri menyampaikan Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memastikan kendaraan yang beroperasi di kota taman Memenuhi standar emisi yang ditetapkan oleh pemerintah Dengan demikian masyarakat Bontang diharapkan dapat merawat kendaraan lebih baik Dan menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan Sebagai informasi tahun 2022 lalu Capaian indeks kualitas udara Bontang mencapai 86,60 yang termasuk dalam kategori baik Indeks kualitas udara merupakan indikator penting dari indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH Semakin baik kualitas udara, maka semakin baik kualitas lingkungan hidup Pemerintah kota Bontang percaya Melalui kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua pihak Lingkungan yang berkelanjutan memberikan warisan yang lebih baik bagi generasi mendatang dapat tercapai Masyarakat Bontang diharapkan ikut serta Dalam memastikan kendaraan yang mereka gunakan Setelah menjalani uji emisi secara teratur Serta mematuhi regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan untuk perlindungan lingkungan Rustiana dari Bontang melaporkan Saudara pelaku pariwisata di Kutai Barat mendapatkan bimbingan teknis peningkatan kualitas SDM bagi pelaku pariwisata Dengan menghadirkan narasumber dari Politeknik Pariwisata Lombok Giat pariwisata ini untuk mendorong kualitas pariwisata agar dapat berkembang dan diminati oleh wisatawan Dinas Pariwisata Kutai Barat Yang berkunjung memberikan materi pelatihan untuk masyarakat di Kutai Barat Kepala Dinas Pariwisata KUBAR Yuyun Diyah Setiorini mengatakan Pelatihan ini diikuti oleh 60 orang peserta Untuk meningkatkan kapasitas para pemandu wisata dan komunitas terkait Bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas SDM Masyarakat pariwisata dan pelaku industri pariwisata di Kutai Barat Nah pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari Yaitu pada hari ini dan besok hari Dengan total peserta setiap hari sebanyak 30 orang Yang pasti untuk kegiatan ini dalam peningkatan kapasitas SDM Kepariwisataan dan pelaku industri kreatif Ditujukan bagi para pelaku masyarakat dan pelaku industri kreatif Di bidang pariwisata Tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas mereka Seperti para pemandu wisata Kemudian para komunitas HPI dan masyarakat di sekitar objek wisata Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah menyampaikan beberapa konsep baru diperkenalkan Kepada para pelaku pariwisata Untuk memaksimalkan potensi yang ada Seperti tata kelola, paket perjalanan, dan promosi pariwisata Apa yang akan diperoleh dengan adanya INKN dan sebagainya Tapi apa yang mau kita berikan Apa yang mau kita siapkan Salah satu kekuatan kita kan adalah pariwisata di Indonesia sebudaya Dan kita nature atau alam Membina kan Membina mungkin beberapa desa wisata di sini Mungkin tata kelolaknya Pemorganisasian Cara membuat paket-paket perjalanan Dan lain-lainnya Karena ada ilmunya juga loh Ternyata untuk pariwisata itu tidak terjadi begitu saja Ini memang harus dipersiapkan Sementara itu dosen Poltek Parlombok Rumba mengharapkan generasi muda menjadi kunci strategis Dalam meningkatkan serta memperkenalkan dan menyeparluaskan promosi pariwisata Teman-teman atau adik-adik yang masih muda Diharapkan agak muda aktif dalam mempromosikan Karena memang anak-anak muda itu punya potensi dalam mempromosikan destinasi di media sosial Karena anak muda itu adalah corongnya lah Corong dari marketing semua destinasi Karena kalau untuk yang diwasa lebih kepada pengelolaan Materinya terdiri dari pengelolaan destinasi pariwisata Dari segi produk wisata Yang kedua adalah tentang pemasaran terutama dalam digitalnya Jadi gimana caranya memasarkan sebuah destinasi Menjadi lebih didengar dan dilihat oleh masyarakat luas Salah satu peserta BIMTEK Anastasia Vibriani mengatakan Digital marketing merupakan salah satu materi Yang dapat diimplementasikan generasi muda Karena dengan melakukan promosi melalui media sosial Dapat melipatkan masyarakat luas Oke tadi yang saya dapatkan tadi ya Saya paling menangkap itu di bagian informasi yang terakhir Dimana tadi kita belajar tentang digital marketing juga Disini saya juga sebagai seorang putri pariwisata ya Saya dapat banyak sekali pelajaran baru Dimana bagaimana cara kita mengajak para masyarakat lokal Untuk dapat menggunakan internet atau teknologi digital Untuk mempromosikan pariwisata yang ada di daerah masing-masing Potensi wisata budaya dan wisata alam Merupakan wisata andalan Kutai Barat Sehingga partisipasi semua pihak dibutuhkan Untuk mendorong kualitas pariwisata Agar dapat berkembang dan diminati oleh wisatawan Mardan Swaisman dari Kutai Barat melaporkan Dan saudara kami akan kembali dengan beberapa informasi lainnya Dari sejumlah daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Untuk itu tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini Saudara kepolisian Polres Bontang bersama masyarakat Menggalakkan aksi bersih-bersih sampah di tepi laut hingga pasar Kegiatan itu dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Agar peduli terhadap lingkungan Jajaran Polres Bontang Mengajak warga peduli lingkungan Dengan membersihkan sejumlah fasilitas umum di Bontang Di antaranya Pelabuhan Tanjung Limau Pelabuhan Tanjung Laut Pasar dan dua di kawasan Kukan Yaitu Muara Badak dan Marangkayu Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prastia mengatakan Aksi bersih-bersih lingkungan dilakukan dengan tema Membersihkan sampah serentak bersama Polri Sesuai tindak lanjut surat Kapolri Dan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar Kegiatan dilakukan untuk mengedukasi masyarakat Agar peduli terhadap lingkungan Dengan tidak membuang sampah sembarangan Sementara itu warga Tanjung Limau Muhammad Iqbal Mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Polri Dan banyak terima kasih kepada Kepada sekolah-sekolah yang telah melakukan Kegiatan peduli lingkungan Di tempat kami di UPT TPI Tanjung Limau Hari ini kami sebagai masyarakat Sangat menghadapkan hal-hal seperti ini Untuk menjalankan kolaborasi antara pemerintah Polri dan masyarakat Apresiasi kegiatan ini Semoga ke depannya ada kegiatan semacam ini lagi Dilanjutkan di lingkungan-lingkungan yang lain Atau di RTRT yang lain Terima kasih Polres Bontang Dengan menerjunkan puluhan personel Bersama masyarakat membersihkan fasilitas umum Agar lingkungan bersih dari sampah Dustyana dari Bontang melaporkan Brimo Poldakaltim Bersama warga yang tinggal di pesisir pantai Kota Palikpapan Membersihkan sampah yang semakin bertumpuk Kegiatan ini untuk mendukung pemerintah Kota Balikpapan dalam menjaga kebersihan lingkungan Sejumlah personel Brimo Poldakaltim Bersama warga yang tinggal di pesisir pantai Balikpapan Membersihkan tumpukan sampah yang semakin bertumpuk Kesubak 1 Renmin Brimo Poldakaltim AKP Ahmad SP mengatakan Aksi ini sangat perlu dilakukan Untuk mendukung pemerintah kota Balikpapan Dalam menjaga kebersihan lingkungan khususnya di bagian pesisir pantai Personel Brimo Poldakaltim direncanakannya akan turun membantu masyarakat dalam membersihkan lingkungan sekitar Tidak hanya sampah di pantai saja Termasuk membersihkan rumah ibadah hingga pasar Program yang dilaksanakan minimal 2 kali Minimal bisa 3 kali setiap hari Ketika tidak ada kegiatan kita akan ke tempat-tempat yang dianggap kurang bersih Seperti pasar, kemudian pantai-pantai Yang tiap hari di pantai itu Apa namanya ini sampah bertumpuk-tumpuk Bisa sampai 1 ton dalam 1 harinya itu Maka kalau tidak kita turun Kita turun tangan untuk mengatasi itu Maka sampah tidak akan teratasi Lebih lanjut Ahmad menjelaskan Aksi bersih-bersih sampah ini Akan terus dilakukan personel Brimo Poldakaltim Bila sedang tidak ada kegiatan yang bersifat urgensi Di wilayah hukum Poldakaltim Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan Kodim 0903 Bulungan membersihkan area lingkungan pasar Induk Tanjung Selor Kegiatan itu sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan Sehingga pengunjung merasa nyaman untuk berbelanja Kodim 0903 Bulungan melaksanakan kegiatan peduli lingkungan Dengan membersihkan area pasar Induk Tanjung Selor Kegiatan itu dalam rangka memperingati Hut Kodam 6 Mula Warman yang ke-65 tahun Dan dim 0903 Bulungan Kolonel Infantri Victor Andika Cokro mengatakan Kegiatan ini bertujuan agar lingkungan pasar Induk terlihat rapi dan bersih Sehingga pengunjung yang datang berbelanja merasa nyaman Masyarakat kerap mengeluhkan lingkungan pasar ini tanpa kumuh dan tidak tertata Sehingga melalui kegiatan ini diharapkan lingkungan pasar lebih steril Dan masyarakat antusias datang berbelanja Selain personel TNI Kodim 0903 Bulungan Kegiatan itu juga melibatkan personel kepolisian dan petugas kebersihan Kabupaten Bulungan Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan Saudara kampung merasa merupakan salah satu kampung wisata di Berau yang sangat menarik Keindahan alam dan budayanya menjadikan kampung ini destinasi wisata yang wajib dikunjungi di Kabupaten Berau Kebanyakan tempat wisata itu hanya untuk hiburan Kami tidak, kami ingin menghadirkan sebuah edukasi, sebuah pendidikan bagi orang-orang yang datang Jadi di Berau ini satu-satunya tempat di mana orang bisa belajar tentang hutan Bisa menikmati hutan secara langsung dan betul-betul berada di hutan yang Begitu kita nyampe kampung merasa, kita menuju longsang itu ada beberapa daya tarik yang bisa kita lihat Mulai pertama itu kars, kars di sana ada beberapa gunung kars yang ada sejarahnya seperti tempat semayamnya orang-orang budu Nah kemudian kita sampai di longsang, suasana cukup bagus karena kita langsung berhadapan dengan sunset, gelapnya matahari Terus juga kita bisa melihat, belajar edukasi, eksplorasi terkait satu-satu yang dilindungi di sana Terutama OWA, Lutung, dan beberapa setua langkah yang ada di sana Kau melaporkan Dan kami masih akan menemani sore hari Anda dengan informasi-informasi pilihan Untuk itu tetaplah bersama kami Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini Selanjutnya kita akan ikuti informasi dari Provinsi Kalimantan Barat dan sejumlah wilayah lainnya Selengkapnya dalam segmen Lintas Borneo Retribusi tanah di Desa Malenggang selamatkan ratusan hektare lahan warga Pemerintah Desa Malenggang terus mengupayakan pembebasan lahan warga yang masuk dalam HGU Perusahaan Perkebunan Program Retribusi Tanah atau Redis yang dilaksanakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau BPN Di Desa Malenggang tahun 2023 Berhasil mengembalikan lahan milik warga perbatasan Kadis Malenggang Sopian mengatakan Melalui program retribusi tanah atau Redis Kurang lebih seribu hektare lahan pertanian masyarakat di Desa Malenggang Secara resmi dapat sertifikat setelah melalui proses pelepasan dari izin hak guna usaha Milik perusahaan perkebunan swasta Disampaikan Sopian untuk tahap pertama Direalisasikan sebanyak 189 sertifikat tanah warga Yang sisanya masih dalam proses Sementara itu Strafika Eka warga Desa Malenggang mengatakan Proses untuk mendapatkan sertifikat itu cukup sukar Jika tidak melalui program retribusi tanah Sekarang sudah sah menjadi hak milik Sebelumnya lahan tersebut masuk dalam HGU Perkebunan Swasta Kalau keseluruhan Desa Malenggang hampir seribu hektare Yang kena HGU Tetapi yang sudah dibebaskan dari HGU kurang lebih 200an hektare Yang masuk dalam HGU yang sudah dibebaskan kebun dan tanah kosong Kades Malenggang Sopian mengungkapkan Sebagian besar lahan warga masuk HGU Perusahaan Perkebunan Sahit Swasta Baik itu pemukiman dan perkebunan warga Melalui retribusi tanah Secara bertahan lahan warga dikembalikan dan bisa dibuatkan sertifikat tanah Dengan bantuan dari desa yang telah memfasilitasi masyarakat Kami sangat-sangat terbantu Karena sebagai pemilik lahan kami hanya menyiapkan data pribadi saja pak Beliau dari mereka dari tim desa juga dari tim kemarin dari yang BPN juga yang datang Kita hanya menunjukkan saja tempatnya lahan tersebut yang ingin kita buat sertifikat Warga Malenggang Srafika Eka mengaku senang Telah mendapatkan sertifikat melalui program retribusi tanah tahun 2023 Jika mengurus secara mandiri belum tentu bisa mendapatkan sertifikat tanah Apalagi lahan miliknya masuk dalam HGU Tim TVRI Kalimantan Barat melaporkan Beralih ke Kalimantan Selatan Saudara Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto Serahkan 15 sertifikat hak atas tanah secara door-to-door di desa Mandiangin Proses PTSL berjalan sesuai aturan tanpa ada pungutan liar ataupun pungli Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional atau disingkat ATR BPN Hadi Cahyanto Menyerahkan 15 sertifikat hak atas tanah secara door-to-door kepada masyarakat di desa Mandiangin Timur Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Hadi mengaku bersyukur Ternyata di desa Mandiangin sama sekali tidak ada iuran atau tarif untuk menyelesaikan sertifikat tanah Program pendaftaran tanah sistematis lengkap disingkat PTSL benar-benar menyentuh masyarakat Khususnya masyarakat berpenghasilan rendah Masyarakat penerima dapat memanfaatkan sertifikat itu untuk kebutuhan yang bersifat produktif Lantaran sudah ada kepastian hukum hak atas tanah mereka Saya melaksanakan door-to-door Didampingi oleh anggota Komisi 2 DPR RI Pak Rifi Berhadap 11 kepala keluarga Dan setelah tempat kita tanya dan sebagainya Mereka banyak bersyukur Karena ternyata disini ya sama sekali tidak ada iuran atau tarif untuk menyelesaikan sertifikat Penyerahan sertifikat hak atas tanah secara door-to-door ini Dilakukan untuk memastikan proses dari PTSL berjalan sesuai aturan yang berlaku Seperti tanpa ada pungutan liar atau pungli Dengan adanya sertifikat Maka masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanahnya masing-masing Sehingga terhindar dari potensi konflik, sengketa maupun mafia tanah Tim TVRI Kalimantan Selatan melaporkan Sebanjang 41 calon guru penggerak di Kabupaten Kota Waringin Timur Memamerkan loka karya panen hasil belajar Loka karya ini merupakan tahap akhir sebelum para calon guru penggerak ditetapkan sebagai guru penggerak Setelah 7 bulan menjalani pembelajaran untuk menjadi guru penggerak Sebanyak 41 orang calon guru penggerak gelar loka karya panen hasil belajar Loka karya panen hasil belajar ini merupakan tahap akhir pembelajaran yang dilakukan oleh para calon guru penggerak Sebelum nantinya mereka ditetapkan sebagai guru penggerak Kota Waringin Timur Salah seorang calon guru penggerak mengatakan Banyak pembelajaran dan pengalaman yang didapat selama mengikuti program guru penggerak Yang dapat diterapkan di sekolah dan kehidupan sehari-hari Kita sebagai guru harus meningkatkan kompetensi kita Selain mengajar kita harus ada kompetensi lebih nantinya Karena materi-materi di guru penggerak ini sangat komplit Ada 3 modul yang didalamnya ada pembelajaran yang berdiveriansi untuk anak Modal aset sekolah yang kita punya untuk mengembangkan di sekolah seperti apa Kemudian yang terakhir adalah program-program yang berhiasa pada murid Tentunya nanti akan berdampak positif untuk anak-anak di sekolah maupun di masa depannya Itu motivasi saya untuk menjadi guru penggerak Dan sangat berguna sekali untuk di grupan kita nyata Tidak hanya diterapkan di sekolah tapi juga bisa diterapkan di masyarakat juga untuk guru penggerak ini Hingga saat ini telah ada 26 guru penggerak di Kota Waringin Timur Dimana 2 diantaranya diangkat menjadi kepala sekolah Dengan adanya 41 calon guru penggerak Maka guru penggerak di Kota Waringin Timur nantinya berjumlah 67 orang Dari Kebupaten Kota Waringin Timur Ahmad Ben Bela TVRI Kalimantan Tengah melaporkan Dan saudara ragam informasi lain yang akan kami hadirkan untuk Anda Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini Saudara Kalimantan Timur hari ini kembali untuk Anda Dengan menghadirkan informasi perakiran cuaca yang akan berlaku esok minggu 16 Juli 2023 Informasi ini berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini Dan selanjutnya kami hadirkan ringkasan informasi utama Kalimantan Timur hari ini Di antaranya berita mengenai 3 pelaku kurir sabu berhasil diamankan petugas BNNP Kaltara Narkotika jenis sabu seberat setengah kilogram yang akan diselundupkan ke Makassar Berhasil diamankan Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Utara Selain barang bukti sabu, petugas juga meringkus 3 pelaku yang diantaranya seorang perempuan Pengadilan Tinggi Tata Usaha atau PT UN Samarinda Kalimantan Timur Mengabulkan gugatan mantan kepala dinas PUPR Perkim Kaltara, Datu Iman Suramenggala Atas putusan itu, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengajukan banding Dan sampai lah sudah kita di akhir kebersamaan untuk Kalimantan Timur hari ini Akhirnya saya Tuseng Dan saya Aisy Gunadi Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda Wassalamualaikum Wr. Wb Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton